Oh, sudi! Kali ini dengan kaki kanan, tendangan dari Mike, oh! Iya, menurut saya mulai agak sedikit mengendur konsentrasi dulu ini pertahanan Persikabo ya. Main yang ditampilkan, tinju saja bola. Oh, masih bisa diamangkan, benar-benar tidak mau masuk ke dalam gawang bola. Bali bola. Rizky Moran. Mike Owl. Mike Owl. Mike Owl! Oh, go! Berimu, berikan semangatmu untuk gol yang sukar dipercaya dari Mike Owl. Sebuah tendangan yang berubah arah membuat dirinya mencintai gol perdana bagi Barino Putra. Mike Owl, 28 tahun lewat sebuah tendangan yang sangat luar biasa. Iya, inilah pentingnya unsur kejutan dalam sepak bola, Rendra ya. Mike Owl dikira oleh keeper akan mengirimkan umpan silang, tapi dia menggunakan ujung kakinya yang membuat tendangan jadi melengkung berbalik arah, Rendra. Inilah unsur kejutan yang membuat keeper Sahrul Trisna tidak bisa menduga arah bola. Dan bola berbelok menjadi sulit dijangka oleh keeper. Sekarang bola dikuasai oleh Bagas. Bagas. Bagas! Eksipusi sendiri tadi Bagas. Gustavo Tokantins. Kembali Gustavo. Gustavo berikan bola kepada Kipu. Masih Kipu. Kipu lagi. Kipu, oh kosong. Mike Owl! Mike Owl! Offside. Offside ya. Sayang sekali padahal tadi Mike Owl sudah berhasil mendorong bola ke gawang ketika penjaga gawang. Sahrul sudah tidak dalam posisinya. Ini dia bagaimana serangan kembali dimiliki kepada Varela. Masih Varela. Sebuah cutback yang baik. Oh ini dia orang tembak. Dibang! Ronny ternyata pemirsa. Ronny Sugeng berhasil memanfaatkan sebuah cutback. Sebuah gerakan yang sangat baik dilakukan. Dan Ronny Sugeng berhasil membuat skor menjadi satu-satu. Di mana Persikabu 1973 menyemukan kedudukan atas Barito Putra. Iya sebetulnya tadi ada momen di mana Franky tampaknya mendapat pelanggaran. Tapi karena bola masih untuk Persikabu. Dinyatakan advantage. Dan itu kemudian malah berbuah jadi gol balasan bagi Persikabu. Ini dia cutback yang sangat baik. Tidak bisa dihentikan oleh dua pemain Barito. Dan dieksekusi dengan baik. Dengan tenang oleh Ronny Sugeng. Dua pemain Barito gagal tadi memotong bola. Iya. Gol ketiga dari breaker. Ronny Sugeng di musim ini. Dari 16 kali penampilannya bagi Persikabu. 19. Berikan saja bola. Oh Yandi. Yandi. Hampir saja Yandi memberikan bola kembali dia. Kurang egois kalau menurut saya. Friendly. Friendly. Melengkung bola yang bahaya pemirsa. Hampir saja. Gustavo tadi. Iya. Sebuah tandukan sempurna tadi dari Tokantin. Arahnya pun sangat menyulitkan Sahrul. Tapi lagi-lagi Sahrul menunjukkan kuasnya sebagai keeper tim nasional. Kali ini tandukannya mengarah balik. Dan akhir. Dan dipertandingkan untuk Barito Putra menghadapi Persikabu. 19.73. Yang skor akhir adalah 1-1. Sebuah hasil yang terjajah sangat positif didapatkan oleh Persikabu. 19.73 yang sempat tertinggal dari Barito Putra. Ini adalah permukaan pertandingan terakhir bagi kedua tim di putaran pertama BNI Liga 1. Musim 2023-2024. Dari Stadion Demang Lehman. Kira-kira kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih telah menonton!